Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku, dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, Ya Allah ku, kami Israel mengenal engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat Raja, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya, mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyatkan. Aku menolak anak lembumu, Hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu. Itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting belium. Gandum yang belum menguning, tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan. Sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa. Seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur. Bagai kan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini, aku akan mengumpulkan mereka. Dan sebentar lagi, mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya, banyak pengajaranku. Itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka. Dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya. Dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubur. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka. Sehingga puri mereka dimakan habis. Janganlah bersuka cita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan. Dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan. Mesir akan mengumpulkan mereka. Mesir akan mengumpulkan mereka. Mempis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim, umat Allahku, sedang mengintai Nabi. Jerat perang keburung ada di sepanjang jalannya. Permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka. Seperti pada hari-hari kibia. Ia akan mengingat kesalahan mereka. Dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun. Aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon arah. Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor. Dan telah membaktikan diri kepada Dewa Keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tidak ada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya. Aku akan membuat mereka bulus. Sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan. Apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandun dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul. Akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anakku. Aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Alahku akan membuang mereka. Sebab mereka tidak mendengarkan dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya. Makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya. Makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka. Akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh. Sekarang mereka berkata. Kita tidak mempunyai raja lagi. Sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual. Mengangkat sumpah dusta. Mengikat perjanjian. Sehingga tumbuh hukummu seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar. Mengenai anak lembu Betawen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya. Dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur. Sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen. Yakni dosa Israel akan dimusnahkan. Semek duri dan rumput duri. Akan tumbuh di atas mespah-mespahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung. Dibudilah kami. Dan kepada bukit-bukit. Runtuhlah menipah kami. Sejak hari Gibeah engkau telah berdosa. Hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibeah? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar karena kalahnya yang berganda. Efraim dahulu. Seekor anak lembu yang terlatih. Yang suka mengirim. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yahudah harus membajak. Yaakub harus menyihir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setiap. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kevasikan. Telah menuai kecurangan. Telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu. Pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu. Dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman. Menghancurkan Bet Arbil. Pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hai kaum Israel. Oleh karena dasyatnya kejahatanmu. Padahal waktu pajar akan dilenyapkan sama sekali. Kerajaan Israel. Terima kasih. Warga sorga terkasih. Silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Supaya dapat pemberitahuan untuk video baru berikutnya. Ayo warga sorga berbuat baik jadi berkat bagi saudaranya, temannya atau siapa saja dengan membagikan video ini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita warga sorga. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati